Pusaran air tampak membesar seiring berjalannya waktu. Menanggapi peristiwa alam yang terjadi dalam video, Muhammad Saleh Goro, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi NTT wilayah Kabupaten Alor, membenarkan hal tersebut. Saleh mengatakan kejadian dalam video terjadi di wilayah Pantai Mulut Kumbang, Alor Kecil, Kabupaten Alor, NTT tepatnya berada di Selat Pantar Desa Ombai. Fenomena yang muncul itu, jelas Saleh, merupakan hal biasa yang terlihat di wilayah itu. Meski pusaran arus seringkali muncul dan dianggap biasa, Saleh mengatakan pengunjung perlu berhati-hati. Sebab pusaran itu terjadi setelah pertemuan arus dan dasar perairan. Apabila ada yang mendekati ketika arus muncul dengan intensitas tinggi dapat menimbulkan bahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!